Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara konsisten memantau pergerakan harga bahan kebutuhan pokok untuk mengatasi inflasi di daerah. Langkah ini dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah perkembangan kondisi tahunan seperti mendekati Natal dan Tahun Baru serta memasuki masa kampanye pemilu 2024. Secara umum harga komoditas yang dibutuhkan masyarakat seperti beras, gula, telur, dan minyak berada pada angka yang terpantau stabil. Pemilu lain termasuk pulau Jawa, ini tadi agak signifikan naiknya kurang lebih 15 ribu naiknya tadi itu per kilonya ikan kemuk kita. Kalau yang lain tetap stabil dan ada tim dari Bulog dan Pauli Kota juga sudah menyiapkan beberapa langkah untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Pengendalian inflasi merupakan salah satu dari delapan program prioritas penjabat gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin. Solusi sederhana dan cepat diambil untuk mengendalikan inflasi, pengantasan masyarakat dari kemiskinan ekstrim, dan penguatan ketahanan pangan di wilayah Sulawesi Selatan dilakukan, antara lain dengan rutin memantau pergerakan harga komoditas pangan di pasar. Jadi kita kan memang secara konsisten melakukan komoditas pasar secara serentak, selesai itu Senin Selasa. Jadi sudah Senin Selatan ini serentak, selesai Selatan. Nah kemudian daerah-daerah yang terhadap komoditi-komoditi yang memang harga yang terlalu tinggi, tentu kami harus mencari bahan bakunya komoditi di tempat lain, terus kita pindahkan, alihkan ke tempat-tempat yang tertinggi. Itu cara operasi pasar. Tetapi itu hilirnya. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, pada September 2023 terjadi inflasi year-on-year gabungan lima kota di Sulawesi Selatan, 2,33 persen, dengan indeks harga konsumen 115,89. Angka ini mengalami penurunan dibanding pada Agustus tahun 2023, 3,53 persen. Menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan juga masuk prioritas pembangunan yang digagas Bahtiar Baharudin. Selain upaya mengembangkan dan menggalakan penanaman pisang varietas Cavendish, penanaman 10 pohon cabai di setiap rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan mendapat perhatian, sebab komoditas cabai seringkali mengalami fluktuasi harga. Berbagai langkah dan upaya menekan dan mengatasi inflasi di daerah dilakukan semata-mata agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Hal ini tentunya akan berimbas pada kestabilan sosial.